Memasuki masa tenang Jelang Pilkade Serentak 2024 di Kota Palopo, Satpol PP bersama Dinas Lingkungan Hidup, Panuas Cam, dan PPK telah melakukan penertiban ribuan alat peraga kampanye. Penertiban ini melibatkan 32 personel Satpol PP yang dibagi dalam dua sif pagi dan siang. Selain itu, turut serta 10 personel dari Dinas Lingkungan Hidup serta masing-masing satu orang dari Panuas Cam dan PPK di setiap wilayah yang terlibat. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP, Jabal Nur, menjelaskan bahwa penertiban difokuskan tidak hanya pada baliho dan spanduk yang terpasang di tempat umum, tetapi juga mencakup area privasi. Sebelum melakukan penertiban PPK dan Panuas Cam, sudah mengimbau kepada masyarakat untuk menurunkan APK yang berkaitan dengan Pilkada. Posko penertiban ini menyasar lokasi-lokasi yang sebelumnya terpasang APK yang belum diturunkan oleh pihak terkait atau masyarakat. Hal ini dilakukan agar kampanye di masa tenang tetap berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jabal Nur menambahkan, pada hari pertama penyisiran pihaknya berhasil menurunkan ribuan APK. Namun pada hari kedua, jumlah APK yang berhasil diturunkan tidak sebanyak hari pertama. Menurutnya hal ini dikarenakan banyaknya L.O. Paslon dan masyarakat yang secara sukarela sudah menurunkan APK mereka sebelum dilakukan penertiban. Untuk wilayah kota Palopo, kami dalam dua hari ini sudah melaksanakan pengertiman di seluruh kejabatan, tapi yang belum kami sisir itu di lorong-lorong. Kami utamakan jalan porus ini karena jalan porus ini adalah jalan utama dilalui oleh masyarakat dan banyak penerbangan di situ lalu-lalu lalang selama dua hari ini ada sekitar 32 persenil yang kami menurunkan. Dalam dua hari ini, ya hampir ribuan. Kalau kami lihat di lapangan, sudah hampir ribuan. Tapi di hari pertama itu, APK masih banyak yang berbudet. Namun di hari kedua, banyak masyarakat L.O. yang sadar menurunkan APK ini sendiri. Dengan adanya penertiban ini, diharapkan pemilihan Kepala Daerah 2024 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan masa tenang yang berlaku demi terciptanya pemilu yang adil dan damai. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia Seruya TV mengabarkan.